Pak, isi lebih terkait yang pola rempah? Baik, jadi sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang berada di pola rempah. Kejadian beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah ada asosiasi dan mungkin masyarakat masih belum semuanya memahami hingga pada saat terjadi kegiatan pengukuran batok, dalam rangka hanya memasang batok pada saat terjadi penutupan jalan dan kemudian eskalasinya meningkat sehingga terjadi bentrokan yang mengarah ke hal yang sesuatu anatomis kemudian kalau tidak mau dilontarkan gas air mata untuk membuarkan memang ada beberapa isu di lapangan namun saat itu semuanya kemudian bisa kita tinggalkan uji sehingga kemudian situasi termasuk masyarakat juga kemudian bisa kita atasi dengan baik. Berikutnya, kemudian dilaksanakan sosialisasi dan kemudian laksanakan pemasangan batok bisa berjalan. Beberapa hari setelah itu ada aksi demo di depan BP Batang. Pada saat itu perwakilan sudah diterima, kemudian terjadi komunikasi, penjelasan. Namun kemudian karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih keluar kejelasan sehingga kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih kompetensi. Ada peristiwa pada saat keluar penyerangan terhadap BP Batang, pekantoran yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah, kita dorong, ada juga penyerangan terhadap anggota itu kita yang bertahan sehingga kemudian ada beberapa anggota yang terlukan. Terkait dengan peristiwa tersebut, kita mau tidak mau harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tidak pedana anarkis kita amankan kurang lebih 43 ya. Tiga orang saat ini kita berhasil. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasi.